Puji Tuhan, Shalom, Selamat Siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya melihat soal peristiwa pencabutan atau pencopotan label salah satu gereja di tenda pengungsi korban gempa di Cianjur malah semakin menjadi-jadi menurut saya. Kenapa? Karena seperti apa yang saya tunjukkan di layar ini, saya mendapatkan sebuah berita di mana di sini dikatakan bahwa ormas garis tak terima dituduh polisi copot label gereja di tenda pengungsi korban gempa Cianjur. Wow, ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Sudah jelas-jelas kita melihat di dalam video bahwa mereka melakukan pencopotan bahwa bahkan kalau kita melihat di sini teman-teman ya, ini jelas sekali. Ini kan mereka sudah melakukan pencopotan, tapi malah tadi dikatakan bahwa mereka malah tidak terima kalau mereka dituduh melakukan pencopotan. Lalu siapa? Jelas-jelas kalian ada di dalam video itu, ya kan? Nah, ini saya nggak ngerti teman-teman ya. Bahkan juga saya nanti akan melihat juga bagaimana yang dilakukan, apa namanya, tanggapan yang saya pikir agak bagaimana teman-teman ya. Agak, bagaimana mau saya bilang ya. Yang penting ini saya jadi heran aja lah dengan seorang bupati dengan tanggapannya soal pencopotan ini. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu apa yang dikatakan di sini soal ormas garis ini teman-teman. Ini dia ya. Drama pencopotan label tim aksi kasih gereja reformer in jili Indonesia di tenda pengungsi korban gempa Cianjur, Jawa Barat, tampaknya masih belum selesai. Ya kan? Jelas ya. Dikatakan di sini teman-teman ya. Terbaru organisasi masyarakat atau ormas gerakan reformis Islam. Nah, ini kan reformis Islam. Berarti harusnya kan ini yang ada di dalam orang-orang Islam kan? Tapi memang tidak semua orang saudara kita Islam. Tapi di dalamnya pasti orang Islam teman-teman ya. Ya, dikatakan di sini buka suara terkait tudingan yang diarahkan polisi kepada mereka terkait permasalahan tersebut. Kita akan lihat. DPP ormas garis tampaknya tak terima dituding sebagai pihak yang melepaskan label gereja yang tertera di tenda pengungsi korban gempa di Cianjur ya. Tidak terima. Lalu siapa yang akan dilaporkan atau dituduh oleh polisi? Ya, bukan hanya di itu tapi memang ada videonya kan? Nah, kita akan lihat. Berdasarkan viralnya video pencumpotan label tenda milik gereja yang dituduhkan kepada ormas garis, dengan ini kami sebagai pengurus DPP ormas garis gerakan reformis Islam, menyatakan itu bukan daripada agenda gerakan reformis Islam. Kata seorang pria berbaju hitam mengenakan peci dalam video yang beredar. Ya, ada pun bagi siapa pun yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya untuk korban bencana gempa di Cianjur, kami menyambut sangat dengan baik dan itu atas dasar kemanusiaan. Oke, lalu kenapa dicopot? Ya kan? Dan kalau dibutuhkan pengawalan, maka kami siap untuk membantu menyalurkan ucapnya. Sementara itu, Kapolres Cianjur AKWP Dulu-Nihir Mahun menyatakan bahwa Polres Cianjur telah mengamankan beberapa orang yang melakukan pencumpotan tulisan di tenda pengungsi korban gempa Cianjur. Ya, gak mau dituduh oleh polisi melakukan yang namanya itu pencumpotan, lalu itu apa namanya? Yang sudah terjadi itu soal pencumpotan itu apakah memang bukan kalian yang melakukannya? Saya gak ngerti maksudnya ini apa sebenarnya? Jelas-jelas kan sudah terjadi pencumpotan. Lalu malah kenapa dibilang bahwa mereka tidak mau terima kalau mereka dituding sudah melakukan yang namanya pencumpotan. Lalu siapa yang melakukannya kalau bukan kalian? Jelas-jelas kan ada di video itu kan? Nah ini dia ya. Ini dia, biasa angkat dulu. Nah, orang-orang tersebut adalah organisasi masyarakat, gerakan reformis Islam garis. Ya, Doni Hermawan, ini juga terganggu kita ya teman-temannya dengan iklan-iklan ini. Saya coba awaskan dulu sebentar. Ini bisa gak ya? Wah, oke. Nah, Doni Hermawan bahkan mengatakan, jika pimpinan Ormas Garis sudah dipanggil dan menjalani pemeriksaan di Mampolres Cianjur. Sudah diperiksa, ini dia ya keterangannya. Sudah diperiksa tadi malam, sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalau terjadi lagi kita akan proses hukum. Ya, katanya pada hari Minggu yang lalu. Berdasarkan keterangan pelaku, Doni Hermawan mengatakan, yang bersangkutan merasa khawatir ada niat dan tujuan lain yang dilakukan lewat penyaluran bantuan itu. Aduh, ini saya pikir sudah jauh sekali. Sudah jauh sekali. Ketika kita melihat bagaimana apa yang terjadi di Aceh beberapa tahun yang lalu, tahun 2004 yang lalu, apakah di sana juga ada sesuatu motivasi lain dari yang memberikan bantuan atau yang memberikan donasi? Tidak ada. Apa yang terjadi ini jelas-jelas adalah sebuah bencana alam. Dan kita-kita yang juga mendengarkan itu, ya terkhusus mereka yang sudah menyeluruhkan bantuannya itu, adalah mereka juga merasa apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Cianjur. Apakah memang di Cianjur tidak ada orang Kristen? Itu tidak jadi masalah. Tapi ini kan bukan masalah agama, kawan. Ini masalah kemanusiaan. Bahwa kita sebagai umat beragama, kita sebagai rakyat yang ada di Indonesia, kita patut merasa apa yang dirasa oleh saudara kita, sekalipun berbeda agama. Masalah yang ada merek gereja, itu kan hanya sekedar memberitahukan bahwa ini bantuan memang dari gereja ini. Tidak ada tujuan lain. Ini memang kayaknya kadang-kadang saya tidak mengerti lah kenapa orang-orang yang seperti begini berpikiran seperti begitu, ya kan? Tidak ada. Nah, coba lihat. Apakah dari lembaga-lembaga yang lain juga tidak ada label-label yang dipasang oleh mereka-mereka? Contohnya ini mungkin dari Palang Merah, mungkin dari Basarnas, atau siapalah, ya kan? Atau dari manalah itu? Atau mungkin malah itu dari pemerintah. Apakah di sana tidak ada label? Ya kan? Apakah memang ada motivasi mereka? Ya wajar, ini masalah kemanusiaan. Coba kayak Unicef soal pendidikan, ya kan? Mereka juga kasih label-label mereka ketika ada gempa di Aceh. Ya kan? Semua world vision, wahana visi Indonesia, mereka kasih itu label-label mereka ketika ada kejadian dinias, gempa bumi, ya di Aceh gempa bumi. Mereka kasih. Itu label yang untuk menandakan bahwa bantuan ini dari orang ini. Kenapa? Ya ini juga perlu, menurut saya juga, perlu orang kalau misalnya mereka membantu saya, mereka memberikan, apa namanya, tanda dari siapakah ini, bantuan ini. Kadang-kadang memang saya sebelumnya ada pelayanan kita di sini kan, di Nias ini, apa namanya, di Pau, juga di gereja. Kadang ada yang saya tidak tahu itu bantuan dari mana. Akhirnya kan, saya doakan ya Tuhan, berkati mereka yang sudah memberikan bantuan ini. Akhirnya kan saya tidak menyebutkan. Tapi dengan ketika ada yang memang memberitahukan, saya senang. Ya walaupun memang bagi seseorang mungkin tidak terlalu ini, tapi saya senang. Kenapa? Karena saya terarah mendoakannya. Ya berkati yayasan ini yang sudah membantu kami ya kan. Jadi kita enak. Artinya pun kita ke depan, kita bisa jalin hubungan lagi ke depan. Saya pikir begitu. Nah ini yang saya jadi heran juga. Ada sebuah pernyataan dari seorang Bupati Cianjur teman-teman. Kita akan lihat. Dikatakan di sini, viral label gereja di tenda bantuan dicompok begini, kata Bupati Cianjur. Memang dari awalnya memang aman-aman saja ya. Nggak ada masalah. Kita akan lihat saja. Jadi ini dia Bupati Cianjur ya. Sudah sangat lumayan berumur ya. Nah ini dia. Kita akan lihat ya. Semoga bisa dilihat dari sini teman-teman. Saya akan perbesar terlebih dahulu. Oke sudah pas ini. Nah viral video label bantuan dari sebuah gereja pada tenda bantuan yang diberikan untuk korban gempa di Kabupaten Cianjur. Jawabannya dicompok sejumlah orang. Bupati Cianjur, Herman, Suherman angkat bicara terkait hal ini. Nah kita akan lihat ya bagaimana. Nah di langsung detik jabar ya Sabtu yang lalu dikatakan di sini teman-temannya. Sorry. Nah ini dia. Herman mengatakan ya pencobotan tersebut seharusnya tidak dilakukan. Sebab mungkin pihak yang memberikan bantuan tidak memiliki maksud tertentu selain kemanusiaan. Ya jelas. Ya jelas saya akui itu Pak Bupati ya. Namun Herman berharap dalam gerakan kemanusiaan para donator ya tidak menonjolkan label tertentu di kelompoknya. Yang meminta seluruh pihak berfokus pada penanganan kebencanaan dan pemulihan. Saya pikir begini aja sih Pak Bupati ya. Kalau memang masyarakat Cianjur tidak mau terima bantuan hanya gara-gara itu label ya oke gak usah terima bantuan ya. Gak usah terima bantuan ya. Jangan diterima bantuan ya tapi malah ada sekelompok orang yang mencopot label itu. Sekali lagi itu label menandakan Pak Bupati. Ini Pak Bupati gimana sih? Dia seharusnya tahu dong kalau ada donator-donator itu ada label-label mereka loh. Ya gak Pak Bupati? Bahkan menjalin apa namanya kerjasama ada MOU. Ya kan Pak Bupati kan? Jadi dan MOU itu pasti juga mereka punya logo. Dan logo itu di dalam apa namanya persetujuan itu pasti ada. Nah ini Pak Bupati gimana sih? Masa gak ngerti? Itu logo gak ada maksud lain Pak Bupati. Ya kan? Ketika ada Pak Bupati bikin sebuah apa namanya? Acara. Katakan turnamen. Di situ ada logo Pak Bupati. Ada logo pemerintah Cianjur. Ya. Atau mungkin ini dananya dari pribadi Pak Bupati. Pasti ada ditempelkan fotonya Pak Bupati. Apa maksudnya? Ya memang kalau kita mungkin apalagi di apa namanya musim-musim politik sekarang kan. Mungkin bisa jadi dikatakan ah ini karena menjelang pilkada ini. Tapi kan paling tidak itu menandakan bahwa yang membuat turnamen itu adalah Pak Bupati. Sehingga diatasnya ada gambar Pak Bupati kan begitu. Bagaimana coba kalau misalnya Pak Bupati bikin turnamen? Malah apa namanya baliho-baliho yang dibikin ya untuk turnamen itu diturunkan Pak Bupati. Bagaimana perasaan Pak Bupati ini? Bagaimana Pak? Ya kan? Bagaimana perasaannya Pak? Nah jadi saya pikir kita harus berpikir positif saja Pak Bupati. Yang mereka yang memberikan bantuan itu karena atas dasar kemanusiaan. Dan kenapa ada label gereja di situ? Bukan juga hanya ketika mereka membantu saudara-saudara yang di Ip Cianjur yang mungkin memang mayoritas muslim. Bukan karena memang mayoritas muslim makanya mereka kasih label gereja. Di mana-mana juga mereka memang memberikan label gereja mereka. Ya itu pertanda bahwa itu mereka yang menyalurkan bantuannya. Ya mungkin saja itu juga bantuan bukan asli dari uang mereka. Bisa saja mungkin dari donatur yang lain. Ya tapi donatur ini yang mengatasnamakan ya ada mungkin lembaga yang memang melakukan penggalangan dana. Dan orang yang memang melakukan penggalangan dana itu yang menerima bantuan dari donatur itu teman-teman ya. Lalu kemudian mereka juga ketika mereka menyalurkan bantuan itu kepada korban. Mereka juga yang wajib memberikan label mereka di bantuan yang mereka seluruhkan. Pertanda apa? Pertanda bahwa bantuan itu dari mereka yang menggalang dana dari ini. Yang di mana dana itu berasal dari donasi yang ini. Sehingga sumber atau donatur utama itu mereka sudah tahu, sudah melihat bahwa mereka yang melakukan wadah penggalangan dana itu ya sudah menyalurkan bantuan yang mereka berikan. Iya kan? Jadi aduh berpikir jernih saja lah. Ini yang kita harapkan. Ini sudah akhir tahun ya. Akhir tahun. Ini sudah tanggal 2 Desember 2022. Seharusnya kita harus mengereksi diri masing-masing. Ya apalagi ini memang kita nggak jadi apa sih sebenarnya. Nggak jadi terlalu aneh ya dengan apa yang terjadi ini. Tapi ya yang kita harapkan di sini kita jangan berpikir negatif lah. Mari kita berpikir positif untuk membangun Indonesia yang kita cintai. Suarakan kebenaran demi tegaknya keadilan di bumi Indonesia yang kita cintai. Selamat siang Tuhan Yesus memberkati kita semua.